Duel panas akan tersaji di pekan ke-27 Liga Premier Inggris antara Manchester City melawan Manchester United. Meski tidak menentukan gelar juara, namun duel dua tim kota Manchester itu selalu menarik untuk disimak setiap laganya. Selain memiliki gengsi antar kedua kubu, tempo yang tinggi juga sering membuat pertandingan semakin memanas. The Citizens yang akan bertindak sebagai tuan rumah, kali ini lebih diunggulkan daripada tamunya Setan Merah. Tak hanya dapat dukungan penuh dari penonton di Stadion Etihad, Erling Haaland dan kawan-kawan juga punya catatan apik kalah menghadapi rival sekota mereka. Di putaran pertama tahun lalu, Manchester City berhasil menang telak 3-0 atas Manchester United di Stadion Old Trafford. Tiga gol Manchester City masing-masing dicetak melalui brace dari Erling Haaland dan satu gol dari Pylvoden. Selain itu, Manchester City juga tak terkalahkan dalam 18 laga terakhir di semua ajang sejauh ini. Setelah sebelumnya sempat seret gol dalam 3 laga Premier League, tim Aswan Josep Guardiola menghabisi Luton-Ton di ajang FA Cup dengan skor telak 6-2. Matteo Kovacic menyumbang 1 gol, sedangkan Erling Haaland memborong 5 gol. Sementara itu pekan lalu, setelah kehilangan Rasmus Hoylun yang cedera, Manchester United dipermalukan Fulham di Old Trafford dengan skor 1-2. Setelah kekalahan memalukan itu, anak-anak asuh Eric Ten Hag bersusah payah menyingkirkan Nottingham Forest di FA Cup melalui gol yang dicetak oleh Kasemiro pada menit ke-89. Hingga pekan ke-26 Liga Premier Inggris 2023-2024, Manchester City masih bertenggar di posisi 2 klasmen dengan 59 poin atau tertinggal 1 poin dari Liverpool di puncak klasmen. Sementara itu, Bruno Fernandes dan kawan-kawan menempati posisi 6 dengan perolehan 44 poin. Manchester United masih berjarak 8 poin dari Aston Villa di 4 besar. Tidak bisa dipungkiri, situasi akan menjadi lebih rumit bagi Manchester United apabila mereka gagal meraih hasil yang tepat di akhir pekan nanti. Jarak dengan Villa berpotensi melebar karena mereka akan menghadapi tim promosi Luton-Ton. Dalam sejarahnya, kedua tim sudah bertempur sebanyak 191 kali dilintas kompetisi. Dari jumlah pertemuan tersebut, Manchester United lebih unggul dengan 78 kemenangan. Adapun Manchester City hanya mencatatkan 60 kemenangan, sementara sisanya berakhir dengan 53 kali imbang. Namun, kebanyakan dari kemenangan Manchester United berasal dari era kejayaan mereka yang terjadi di masa lalu. Jika berbicara beberapa musim terakhir, kolektor 20 trofi Liga Inggris itu inferior di hadapan Manchester City. Dalam 5 pertemuan terakhir, United menelan 4 kekalahan dan hanya sekali menang. Gawang Manchester United juga dibobol oleh The Citizen sebanyak 16 kali. Sebaliknya, Manchester United hanya bisa menjebol gawang Manchester City sebanyak 7 kali. Manchester United juga selalu kalah di dua lawatan terakhirnya ke Etihad. Sedangkan kemenangan terakhir mereka didapat pada Maret 2021 lalu dengan skor 2-0. Saat itu, Manchester United berhasil unggul cepat saat laga baru berjalan 2 menit. Bruno Fernandes membawa setan merah unggul lewat tendangan penalti. Manchester City terus melancarkan serangan demi bisa menyamakan skor. Alih-alih mencetak gol, The Citizens justru kembali ke bobolan melalui gol dari Luxau pada menit ke-50, sekaligus mengunci kemenangan 2-0 di Etihad Stadium. Sementara itu, pertemuan terakhir kedua tim di Etihad Stadium berakhir dengan kemenangan telak Manchester City dengan skor 6-3. Laga ini diwarnai dengan saling berbalas gol. Dua tokoh utama Manchester City adalah Erling Haaland dan Phil Foden yang sama-sama mencetak hat-trick. Sementara itu, gol-gol Manchester United dicetak melalui 1 gol dari Anthony dan Bres dari Anthony Martial. Sejak bergabung dengan Manchester City musim lalu, Erling Haaland memang menjadi momok menakutkan bagi Setan Merah. Sejauh ini, Haaland sudah bermain 4 kali melawan Manchester United dengan catatan 5 gol dan 3 asis. Derby Manchester akhir pekan ini juga akan menjadi ajang adu tajam antara penyerang Erling Haaland versus Marcus Rashford. Queen trick Haaland ke gawang luton-ton di pertandingan terakhir menjadi sinyal bahaya bagi pertahanan Setan Merah. Dengan bermain di kandang sendiri, peluang Haaland menambah perolehan golnya yang sudah mencapai 27 angka di semua kompetisi akan semakin terbuka lebar. Di sisi lain, absennya Rasmus Hoilun karena cadera membuat Rashford akan menjadi sosok yang diandalkan untuk membobol gawang Manchester City. Hanya saja, misi itu menjadi sulit karena performa tak meyakinkan dari pemain berusia 26 tahun itu. Rashford dimainkan pelatih Eric Ten Hag sebagai penyerang tengah pada dua laga terakhir kontra Fulham di Liga Inggris dan Nottingham Forest di ajang Piala FA. Hasilnya, tidak ada satupun gol yang tercipta dari kaki pemain timnas Inggris tersebut. Kondisi ini membuat adu tajam antara Haaland versus Rashford menjadi timpang. Ini karena Rashford terus kesulitan untuk bisa bermain di level terbaik sehingga hanya bisa mencetak 5 gol dari 32 pertandingan di semua ajang musim ini. Terima kasih sudah menonton!